Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1324. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Leluhur ini akan sangat hormat kepada Chen Xiao. Kata leluhur naga Honghuang dia menjelaskan, mendengar itu King Chen tersenyum dan lalu berkata, Yah itu benar, tetapi pada awalnya leluhur naga Honghuang tidak mau menyetujui permintaan Ben Xiao. Dan setelah Ben Xiao memberinya beberapa janji, akhirnya leluhur Honghuang setuju untuk mengikuti Ben Xiao dan meninggalkan alam dewa Pian Tien. Kata King Chen. Janji. Kata Aoling. Dia sang leluhur naga sejati terkejut. Dan dia tidak tahu janji macam apa yang dibuat oleh King Chen. Yang membuat leluhur naga Honghuangnya segera berubah pikiran. Oh, itu bukan apa-apa. Itu hanya janji yang biasa. Itu tidak lain karena leluhur naga Honghuang telah terperangkap di alam dewa Pian Tien selama ratusan juta tahun. Dan dia sangat kesepian. Jadi Ben Xiao berjanji kepadanya akan menemukan beberapa naga betina untuknya. Kata King Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Chen kecil. Jangan. Kata leluhur naga Honghuang. Dia tiba-tiba melolong. Ibu naga betina kecil. Semua orang segera memandang leluhur naga Honghuang dengan tidak percaya. Dan mata mereka menjadi sangat aneh untuk beberapa saat. Apakah yang dikatakan King Chen ini benar? Dewa dan iblis kekacauan kuno yang bermartabat. Jiwa primordial. Leluhur klanaga sejati. Dibawa keluar oleh King Chen. Yang memintanya untuk mencarikan beberapa naga betina untuknya. Ini. Apakah nenek moyang prasejarah ini terlalu sehat atau terlalu bodoh? Ahem. Ini semuanya salah paham. Kata leluhur naga Honghuang. Wajahnya tiba-tiba berwarna hijau. Jadi dia berteriak dan buru-buru ingin menjelaskan. Hah. Apa istimewanya. Kamu kehilangan muka. Bisakah Chen kecil ini tidak jujur? King Chen memandang dengan rasa ingin tahu kepada leluhur naga Honghuang. Naga leluhur. Ada apa denganmu? Menemukan beberapa naga betina untukmu bukanlah hal yang merugikan. Bagaimanapun Anda telah terperangkap di alam Dewa Pentin selama ratusan juta tahun. Setelah sekian lama. Saya telah menyelamatkan puluhan ribu tahun. Itu pasti membuatmu tercekik. Apa yang aku janjikan padamu saat itu aku harus melakukannya untukmu. Bagaimana aku bisa diam saja? Sekarang aku akhirnya sampai di tanah leluhur naga sejati. Dan aku harus memenuhi janji awalku. Namun kamu telah menahannya selama ratusan juta tahun. Dan aku khawatir naga betina kecil pasti tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa kamu tidak mencarikan beberapa lagi untukmu? Qin Chen berkata sambil tersenyum dan melihat banyak pelayan naga sejati yang hadir. Dia tersenyum dan lalu berkata, Jika Anda tertarik dengan senior leluhur naga, Anda dapat memikirkan tentang senior leluhur naga. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang buruk tetapi dia sangat baik. Kata Qin Chen. Chen kecil? Tidak. Saudara Chen? Tuan Chen? Tidak bisakah? Kamu membuat kesalahan? Leluhur naga Hong Huang saat ini ingin menangis tanpa air mata. Memang benar dia ingin menemukan naga kecil betina itu. Tetapi terlalu memalukan untuk mengatakannya di aula yang terdengar megah ini. Dimana dia akan menempatkan wajah naga prasejarahnya di masa depan. Sementara saat ini di samping Qin Chen. Xiaolong yang sedang makan sambil mendengus dia hampir tidak tertawa saat mendengar ini. Saat ini seluruh suasana di aula naga sejati menjadi sangat aneh dan semua pelayan klan naga sejati memandang leluhur naga Hong Huang dengan wajah yang memerah. Tak heran jika leluhur naga Hong Huang selama ini selalu menatap mereka ternyata memiliki pemikiran seperti itu yang sungguh memalukan. Para pelayan naga sejati itu semuanya sangat pemalu. Dan saat ini Xiaolong Supreme juga, Senggong Supreme juga sedikit linglung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur naga Hong Huang ini akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Menurutnya ini terlalu sepele. Ada batuk-batuk. Semuanya dengarkan penjelasan saya. Sebenarnya tidak seperti ini. Kata leluhur naga Hong Huang dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Semuanya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kata leluhur naga Hong Huang dia berkata dia tampak tegak. Saya, saya tidak ingin memikirkannya bagaimanapun. Saya mengajukan permintaan itu. Itu tidak mungkin karena itu permintaan yang sepele. Sambil berbicara leluhur naga Hong Huang tiba-tiba meraih tangan leluhur naga sejati Auling. Dan saling memandang dengan lurus. Auling dan semuanya. Kalian semua harus percaya kepadaku. Mendengar itu di samping Jinpeng Supreme dan empat alih Supreme dari klan naga sejati langsung mengubah mata mereka. Dan mata mereka menjadi hijau karena mereka melihat leluhur naga Hong Huang itu memegang tangan leluhur naga sejati Auling. Ini Xiaoyang Supreme tersenyum dan dia lalu berkata. Leluhur Hong Huang Julong, aku mempercayai-mu. Tetapi kamu jelaskan, bisakah kamu melepaskan tangan leluhur naga sejati Auling terlebih dahulu? Batuk-batuk. Kamu seharusnya belum banyak minum kan? Hah. Leluhur naga Hong Huang buru-buru melepaskan tangan leluhur naga sejati ketika mendengar perkataan Xiaoyang Supreme. Ahem, ini jangan salah paham. Aku hanya terlalu bersemangat sebelumnya. Jadi aku tidak sengaja melakukannya. Auling, jangan salah paham. Aku bukan orang yang seperti itu. Kata leluhur naga Hong Huang, dia buru-buru berkata. Mendengar itu di samping Kinchen tersenyum dan lalu berkata. Leluhur naga sejati, alasan mengapa leluhur naga Hong Huang mengatakan ini. Sebenarnya berarti bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah. Dan Anda berdua dapat saling mencintai dengan bebas dan tidak melanggar garis keturunan. Yah, tidak tahukah Anda jika leluhur naga sejati? Yah, jika leluhur naga sejati belum menikah. Jika tidak, leluhur naga sejati Anda dapat mempertimbangkan leluhur naga Hong Huang. Walaupun leluhur naga Hong Huang ini agak jarang serius, tetapi dia benar-benar naga yang baik. Saya bisa menjamin hal itu. Kata Kinchen. Chen kecil, di samping wajah Jinpeng Supreme dan para ahli klan naga sejati lainnya berubah. Apakah Chen kecil ini sedang menjodohkan leluhur mereka? Di samping wajah leluhur naga sejati sudah sedikit berubah. Nah, Kinchen jangan bicara omong kosong. Kata leluhur naga Hong Huang, dia buru-buru berkata. Auling adalah nenek moyang naga sejati. Kamu seperti ini, wanita cantik itu tahu jika kamu seperti ini. Bagaimana nenek moyang ini bisa melakukan sesuatu yang menindas orang lain? Sementara di sisi lain, Xiaowang Supreme dan Shen Gong Supreme juga berkeringat didahi mereka. Mereka menemukan bahwa Kinchen adalah orang yang melanggar hukum. Sebenarnya di aula naga sejati di tanah leluhur naga sejati. Dia berbicara atas nama leluhur naga sejati dari klan naga sejati. Hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh Kinchen. Akan tetapi pada saat ini Kinchen tidak peduli dan dia tersenyum. Senior leluhur naga, jangan berdebat. Saya juga melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Saat pertama kali melihat leluhur naga sejati, Anda bahkan tidak mengatakan bahwa leluhur naga sejati itu sangatlah cantik dan sangat mempesona. Sosok hebat tipe favoritmu. Tetapi sekarang kamu lebih memilih untuk meninggikan wajahmu dan tidak mengejar wanita cantik. Selama ratusan juta tahun ini Anda sudah cukup lama melajang. Kinchen tiba-tiba keluar dengan kalimat ini. Tetapi pikirkan betapa kesepiannya leluhur naga Hong Huang yang terperangkap di tempat alam dewa Pentin selama bertahun-tahun. Dan mungkin dia akan menjadi gila. Tetapi sekarang setelah dihadapkan dengan naga sejati yang begitu cantik. Tetapi dia malah berpura-pura serius dan lebih memilih wajahnya. Aku. Batuk-batuk leluhur naga Hong Huang itu batuk-batuk dan dia hendak muntah darah karena depresi. Kinchen ini terlalu tidak tahu malu. Dia memiliki wajah yang pahit tetapi dia juga memiliki emosional di hatinya. Apa yang dikatakan Kinchen bukanlah bahwa dia merasa getir dan dia tidak bisa menahan air mata ketika memikirkan hari-hari teragis di alam dewa Pentin. Jadi aku serius di sini. Leluhur naga Hong Huang yang agung itu sangatlah luar biasa. Memiliki kesaktian dan mampu melindungi klan naga sejati. Berbicara tentang ini Kinchen menghela nafas dan melihat leluhur naga sejati Auling, Jinpeng Supreme dan yang lainnya. Sekarang arus bawah alam semesta sedang melonjak dan puluhan ribu ras berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Dan iblis berkoalisi dengan kekuatan gelap untuk mencaplok semua ras dan mengambil kendali alam semesta. Meskipun ras naga sejati berada dalam posisi netral, tapi bisakah kalian benar-benar netral dan tidak pernah bercampur dengan konflik antar manusia dan iblis? Karena dengan ambisi para iblis, saya yakin pasti mereka tidak akan menyerah di masa depan. Akan terjadi perang antar ras. Naga sejati yang netral juga akan menjadi sasaran iblis dan jatuh ke dalam bahaya. Pada saat itu dengan kekuatan leluhur naga sejati. Apakah kamu yakin benar-benar dapat melindungi klan naga sejati dari serangan klan iblis? Apakah kamu yakin? Jika pemuda ini benar, klan iblis seharusnya sudah berkali-kali datang ke sini untuk menemui leluhur naga sejati kan? Kata Qin Chen. Mendengar itu wajah leluhur naga sejati Auling sedikit berubah. Karena itu memang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, klan naga sejati bersikap netral. Tetapi bagaimana bisa sepenuhnya netral? Bahkan jika klan naga sejati menyerahkan kendali atas beberapa wilayah di alam semesta. Ia hanya dapat tinggal di tanah leluhur naga sejati ini dan bahkan tidak menginjakkan kaki di medan perang 10.000 klan sesuka hati. Tetapi klan iblis masih menemukannya. Jangan berbicara tentang ras iblis. Tetapi Sheweb Supreme juga yang ada di sini. Juga telah berada di sini beberapa kali. Selama bertahun-tahun, leluhur naga sejati telah gemetar dan menjaga klan naga sejati sendirian. Pernahkah dia benar-benar merasa nyaman? Sama sekali tidak. Pada saat ini mau tak mau harus berdiam diri. Di samping itu Jinpeng Supreme dan empat alih Supreme lainnya juga diam. Mereka dapat dianggap sebagai penguasa naga sejati. Dan mereka secara alami memahami kesulitan naga sejati. Mereka yang ingin bersikap netral di alam semesta ini. Ya itu sulit. Kinchen menghela nafas. Klan naga sejati adalah merupakan salah satu dari 10 klan teratas dalam semesta. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang peduli. Benar-benar suatu hari ketika dua ras manusia dan ras iblis akan berperang lagi. Seperti ras netral. Seperti klan naga sejati anda. Takutnya mereka lah yang netral yang akan pertama kali menderita dalam dua ras tersebut. Karena itu akan ditangani sebelum perang terjadi. Meski basis kultipasi tidak tinggi di level berikutnya. Tapi saya juga mengalami kekhawatiran dari leluhur naga sejati. Mendengarkan kata-kata Kinchen hati leluhur naga sejati Auling sedikit bergetar dan getaran ini tidak dapat dijelaskan muncul. Kinchen mengatakan ini tetapi itu langsung masuk ke dalam hatinya. Dari sudut pandang orang luar. Dirinya adalah leluhur naga sejati dengan kekuatan yang besar. Kekuatan yang superior. Tetapi dia juga tahu meskipun klan naga sejati kuat. Namun masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan ras manusia dan iblis. Untuk membuat klan naga sejatinya menetap dalam situasi kacau ini. Dia begitu khawatir dan gemetar. Dia seperti berjalan di atas SDP. Karena takut akan melakukan kesalahan dan membawa klan naga sejatinya ke dalam jurang kehancuran. Saya memahami kesulitan dari leluhur naga sejati. Kata Kinchen dia juga sangat merasakannya. Sekarang leluhur naga Ho Huang telah dibangkitkan. Sebagai pendiri klan naga sejati. Pendahulu naga sejati harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga naga sejati. Ada beberapa beban berat yang tidak seharusnya dipikul oleh hanya satu orang. Karena mengawal sebuah ras itu bukanlah tanggung jawab dari satu orang tetapi tanggung jawab dari sekelompok orang. Kata Kinchen Mendengarkan kata-kata Kinchen, Jinpeng Supreme dan yang lainnya langsung memandang Kinchen dan tiba-tiba merasakan kata-kata Kinchen ada di hati mereka. Selama bertahun-tahun, melihat leluhur naga sejati mereka Aowling yang terus menjaga klan naga sejati mereka sendirian. Mereka sangat tidak nyaman dan merasa tertekan. Karena leluhur naga sejati mereka itu adalah Aowling hanya seorang wanita. Sudah beberapa tahun, semua orang hampir lupa klan naga sejati. Aowling menjabat sebagai leluhur. Dan ayah Aowling tiba-tiba jatuh waktu itu. Saat itu Aowling adalah satu-satunya klan naga sejati yang dapat mewarisi salah satu leluhurnya. Dan dia dengan tegas memikul tanggung jawab yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Diam-diam menjaga klan naga sejati sejauh ini. Siapa yang bisa mengetahui penderitaan di hatinya? Jika Aowling benar-benar bisa menikah dengan leluhur naga Honghuang, maka klan naga sejati akan memiliki pendukung lain. Dan leluhur naga sejati Aowling mungkin bisa beristirahat. Leluhur kamu, Jinpeng, Supem dan yang lainnya semuanya memandang ke arah leluhur mereka dan mereka sedikit tergerak. Namun mereka tidak ingin menghalangi, tetapi mereka tidak berani berbicara. Leluhur naga Honghuang, meskipun dia terlihat pemarah dan tidak serius, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia memiliki darah yang bagus. Dia juga sedikit tampan, dia perkasa dan juga dia adalah ahli yang paling mulia di jaman kuno, jiwa primordial, dewa, kekacauan. Kata Qin Chen Mendengar kata-kata Qin Chen, leluhur naga Honghuang sedikit merasa tidak puas. Nah Qin Chen, mengapa kamu menyebutku sedikit tidak tampan? Kata leluhur naga Honghuang Diam kamu, kata Qin Chen Dia mentransmisikan suaranya kepada leluhur naga Honghuang Karena dia saat ini sedang menjadi makcomblang untuk leluhur naga Honghuang Segera leluhur naga Honghuang pun berhenti berbicara Qin Chen kemudian melanjutkan Sejujurnya, jika leluhur naga Honghuang tidak tinggal iklan naga sejati dan lalu pergi ke Rasmuster Saya khawatir akan ada banyak wanita monster yang ingin mengantri untuk menjadi permaisuri dari leluhur naga sejati Mendengar itu, pada saat ini leluhur naga sejati dan juga banyak para naga betina kecil yang hadir tiba-tiba berubah warna Jangan katakan apapun, apa yang dikatakan Qin Chen ini memang benar Terlepas dari identitasnya, hanya kekuatan leluhur naga Honghuang saja bagi klan monster Saya khawatir, klan monster yang tak terhitung jumlahnya akan seperti kupu-kupu yang bergelombang Dan akan mengantri untuk leluhur naga Honghuang Namun, leluhur naga Honghuang memiliki keluarga klan naga sejati di dalam hatinya Dan dia harus datang untuk melihat leluhur naga sejati Menurutku dia paling peduli dengan klan naga sejati Qin Chen memandang leluhur naga sejati Yang paling penting adalah menurut saya, dia tulus kepada leluhur naga sejati Jika Anda bisa, saya juga berharap Anda dapat memberikan kesempatan kepada leluhur naga Honghuang Kata Qin Chen dia berkata dengan hormat Pada saat ini Qin Chen penuh dengan emosi dan ekspresinya tulus Dia lalu memandang leluhur naga sejati Auling dan lalu berkata dengan penuh kasih sayang Bahkan jika kamu tidak memberikan kesempatan kepada leluhur naga Honghuang untuk mengejarmu Tolong beri dia kesempatan untuk melindungi klan naga sejati Kesempatan untuk melindungimu Inilah yang harus dia lakukan sebagai pendiri klan naga sejati Senior leluhur naga Honghuang, bagaimana menurutmu? Kata Qin Chen serai memandang leluhur naga Honghuang Leluhur naga Honghuang hanya tercengang mendengar kata-kata Qin Chen Apakah dia begitu mulia? Ahem, memang yang Chen kecil katakan itu benar Klan naga sejati juga dianggap sebagai keturunan dari leluhur ini Dan juga sumber dari leluhur ini Jika leluhur ini masih dalam Dewa Pintin Saya mungkin tidak mengetahuinya dan saya mungkin akan mengebaikannya Tetapi sekarang setelah saya ada di sini Tentu saja saya tidak boleh membiarkan tanggung jawab berat kepada Seorang naga betina seperti leluh naga sejati Karena perempuan seharusnya terbiasa memelihara bukan menderita Mengatakan ini leluhur naga Honghuang langsung menggandeng tangan Leluhur naga sejati dia mengangkat kepalanya dan berkata lagi Ini adalah kewajiban leluhur untuk melindungi klan naga sejati Adapun pernikahan dan pasangan yang disebutkan oleh Chen kecil Ini tidak dipaksakan semuanya tergantung takdir Pada saat ini Jimpeng Supreme mengerutkan kening saat melihat adegan ini Leluhur naga Honghuang yang agung ini berkata Tetapi mengapa dia harus menarik tangan leluhur naga sejati mereka lagi Apakah ini terlalu banyak? Dia terbatuk dan baru saja hendak berbicara Di sampingnya Qin Wang Supreme dari klan naga sejati langsung menghentikannya Karena dia menemukan bahwa Ao Ling Sang leluhur naga sejati mereka Benar-benar tidak berbicara Dan dia benar-benar tidak melawan ketika dipegang tangannya oleh leluhur naga Honghuang Ini suasana tiba-tiba menjadi lebih halus ketika Qin Chen melihat ini hatinya tergerak Dia melirik leluhur naga Honghuang Dan dia berkata dengan nada yang sedikit meremehkan Leluhur naga Honghuang, saya benar-benar tidak memahami naga sejati Anda Mereka semua mengatakan bahwa kami manusia munapik Dan naga sejati Anda ternyata lebih munapik daripada kami Anda sangat ingin tetapi dari Anda tidak ada yang berani ingin mengatakannya Dan berpura-pura menjadi pria sejati Pada saat ini, Xiaolong yang sedang makan sebuah paha binatang pun kemudian berkata Tuan leluhur naga Honghuang, menurutku tuan kecil itu benar Saya juga kelan naga sejati dan saya ingin melihat Tuan leluhur naga Honghuang, Julong Anda berserta Tuan, leluhur naga sejati Xiaolong bisa hidup bahagia Kamu naga kecil diam Kata leluhur naga Honghuang, dia langsung terdiam Tetapi, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Qin Chen dan Xiaolong Langsung tergerak di dalam hatinya Dia lalu memandang leluhur naga sejati Karena leluhur naga sejati Auling saat ini hanya menundukkan kepalanya Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Auling dan tidak berkata apa-apa Leluhur naga Honghuang, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak mulai berbicara? Ben Shao telah membantumu sampai di sini Kata Qin Chen, suara Qin Chen terdengar di benak leluhur naga Honghuang Kamu bodoh, kamu belum berani mengatakannya saat ini Aku cukup kesal padamu Wajah Qin Chen tidak bisa berkata-kata Apakah leluhur naga Honghuang ini terlalu takut? Qin Chen hanya bertanya-tanya di jaman kuno Apakah leluhur naga Honghuang ini lajang semur hidup? Auling, leluhur naga sejati akhirnya mengepalkan tinjunya Dan dia lalu berkata kepada leluhur naga sejati Auling seraya Memegang tangannya Chen kecil benar ada sesuatu yang tersemunyi di hatiku Aku tidak pernah berani mengatakannya sebelumnya Aku khawatir ini akan terjadi secara tiba-tiba Dan sekarang Chen kecil mengatakannya Maka aku akan mengatakannya saja Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu Aku benar-benar tersentuh olehmu Tempraminmu, sosokmu, penampilanmu Segala sesuatu tentangmu Semuanya membuatku sangat tersentuh Dan membuatku merasa Kau lah yang aku cari dalam hidupku ini Namun aku takut Takut ditolak Lagipula, aku juga nenek moyang kelan agak sejati Dan wajah selalu dibutuhkan Tapi perkataan Chen kecil Seperti sebuah pukulan bagiku Dia benar mengejar pasangan Itu adalah proses makhluk mengejar kebenaran Tidak ada yang perlu dipermalukan Generasi kita berjalan melawan langit Dan menikmati dunia Apa yang kita cari adalah pemahaman pikiran kita Dan apa yang kita cari adalah pencarian hati kita Mengatakan ini leluhur naga Hong Huang dengan kuat memegang tangan Auling Sang leluhur naga sejati Dan lalu leluhur naga Hong Huang berkata dengan penuh kasih sayang Di sini, aku ingin memberitahumu Sebenarnya, dari pandangan pertamaku Aku telah jatuh cinta padamu Terima kasih telah menonton!